Hai semua assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin olahan dari roti tawar atau cemilan dari roti tawar yang super praktis banget dan rasanya pun bener-bener enak manis lembut kenyal pokoknya enak banget ya bahkan cara membuatnya pun ini juga anti ribet jadi buat kalian yang suka nyemil langsung aja cobain yuk resepnya semoga kalian suka selain dibuat nyemil sendiri di rumah cemilan ini juga sangat cocok banget dijadikan ide jualan ataupun dibuat isan snack box ya temen-temen Nah sebelum ke cara pembuatannya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya buat kalian yang belum subscribe terima kasih kalau udah langsung aja yuk ke cara membuat langkah pertama kita siapkan lima lembar roti tawar untuk roti tawarnya ini udah aku potong kecil-kecil ya kemudian kita masukkan semua roti tawar ke dalam wadah atau gelas blender selanjutnya kita tambahkan 700 ml air atau kalian juga bisa menggantinya dengan susu cair setelah itu kita blender sampai halus kalau udah kita blender sampai halus kayak gini sekarang kita sisihkan terlebih dahulu dan untuk langkah selanjutnya kita siapkan panci atau pen kemudian kita pindahkan atau kita masukkan semua roti tawar yang udah kita blender tadi lalu kita masukkan juga 7 sendok makan gula pasir kalau kalian suka lebih manis kalian bisa menambah ya untuk takaran gulanya lanjut kita masukkan 2 bungkus santan karah satu bungkus agar-agar warna merah kalau kalian mau pakai nutrijel atau yang lainnya itu juga boleh ya sesuai selera kalau udah kita masukkan semua bahan sekarang kita adu-adu sebentar sampai rata oke kita lanjut kita nyalakan kompor kita gunakan api sedang dan kita adu-adu adonan atau kita masak adonan sampai mendidih jangan sering-sering ditinggal ya temen-temen jadi kita adu-adu aja supaya nanti santannya itu tidak pecah-pecah dan adonannya itu tidak mudah gosong jika menurut temen-temen ini udah mendidih sekarang langsung aja kita matikan dulu untuk api kompornya lalu kita angkat dan kita bagi adonan menjadi dua bagian setelah aku bagi menjadi dua bagian sekarang untuk yang satu adonan ini akan aku beri pewarna makanan ya ini aku pakai warna merah lanjut disini aku udah siapkan loyang dan udah aku olesi dengan sedikit air kemudian kita masukkan adonan sekitar 2 sendok sayur dan untuk caranya kita tuang secara bergantian seperti ini ya selesai kita tuang semuanya sekarang kita sisihkan terlebih dahulu atau kita tunggu sampai agak dingin dan kalau udah agak dingin baru kita masukkan ke dalam kulkas kurang lebih 2 jam atau sampai adonannya ini set setelah kita dinginkan sekarang kita keluarkan adonan dari loyang selesai kita keluarkan dari loyang sekarang akan aku bagi adonan dari loyang setelah adonan menjadi empat bagian terlebih dahulu Nah setelah aku bagi menjadi empat bagian nanti akan aku potong-potong menjadi 12 potong atau 12 bagian ya atau untuk cara pemotongannya ini sesuai selera saja kalau kalian mau lebih banyak kalian bisa memotongnya tipis-tipis ini dia selesai aku potong-potong sekarang akan aku masukkan atau akan aku bungkus menggunakan plastik dan ini hasilnya setelah aku bungkus kelihatan sangat rapi banget ya selanjutnya disini aku akan menempelkan dengan stiker terima kasih supaya lebih cantik dan juga menarik terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini semoga kalian sehat selalu dan seperti biasa ya jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe buat kalian yang suka dengan video ini selamat mencoba dan sampai jumpa juga di video berikutnya, bye bye sub indo by broth3rmax